guys anas ngomong dari iwak Jepang gue kena radiasi nuklir ya tapi nyata nek teg goreng guys guys iwaknya pernah teg goreng iwaknya mbak Sri par mancing lagi digoreng ya yang nombokan mantep guys iwaknya guys lagi korban korban radiasi nuklir ya hehehehe hehehe Oke korban korban radiasi nuklir Oke guys agenda hari ini ini sore-sore aku mau mancing ya mancing sama mbah Sri ya salah di kawasan ini di kawasan laut ini ini membahas dan ini lagi aku mendunkan apartemen lantai 5 aku kemaspur kemaspur, melu mancing mendunkan lantai 5 kita bawa sampah jadi Jepang buang sampah ada sampah yang bisa dibakar di sini sampah-sampah limbah rumah tangga bekas panganan, sega-sega bosok terus kertas-kertas kresek-kresek terus yang di luar botol kalau kaca bekas panganan jadi yang berbunyi mendan-mandan, bosok tapi ya tapi ya walaupun tempat sampah ini tempat sampah Jepang tapi bersihnya luar biasa kayak gini lah gak ada sampah berserakan karena setiap rumah setiap keluarga yang mau buang sampah itu sampah hewis di packing rapi kayak gini ya jadi gak boleh ada sampah yang berserakan baik maupun di dalam kubus ini di dalam kotak ini maupun di luar mana gak ada sampah kan bersih pokoknya dan ini sampah-sampah kaleng ya kaleng kayak bekas minuman kayak sprit sprit tepi sing kalengan kayak adem sari kaleng adem sari buangnya ini yang enak guys jadi sebenarnya tukang mulung yang enaknya cepat cukup jadi loh karena tukang mulung yang enak mulungi sampah di tempat-tempat sampah kayak gini itu botol-botol aluminium itu lumayan jadi guys oke sampai wis di delahono tinggal ditutup lagi guys oke kita mau berangkat mancing kayak serengeng ini guys ya itu itu mataharinya bagus banget ya mataharinya sedang terbenam ya guys ya dari keton separoh ketutupan sama pegunungan itu ya halo guys jangan serai kita guys posisi saat ini lautnya lagi rop guys terbukti air sungainya itu meluap gitu ya airnya tinggi ya volumenya tinggi ya ini kalau air laut lagi naik kayak gini buat mancing itu enak banget guys oke sebenarnya kita mancingnya itu masih di tempat biasa ya karena ini tempat favorit para orang-orang Jepang maupun orang-orang Indonesia untuk mancing ya monti mba Mbak Sri Mbak Sri sama grup mancing yang lainnya Itu mancingnya kesebelah sana ya Tapi aku sama Mas Pur Sama Mas Pur tuh Mau muterin pelabuhan dulu guys Mau lihat-lihat dulu Suasananya mumpung cerah ya Enak buat jalan-jalan ini guys Jadi suasananya itu Disini udah masuk bulan 9 ya Saat ini udah bulan 9 Tanggal antara tanggal berapa ya Tanggal 10 guys Tanggal 10 Jadi suasananya itu udah gak panas banget ya Awalnya ini sore panas banget Orang kayak wingi-wingi Kalau kemarin-kemarin itu kan Panasnya Kebangatan ya Panas membara guys Kalau sekarang udah agak-agak sejuk Kalau sore Enggak terlalu panas gitu lah Jadi enak aja buat jalan-jalan Nih ingin lihat Di pedesaan Jepang Orang-orang asli sini Kalau ngerumpi kayak apa guys Kayak gini nih Ini dilihat nih Ini ada dua ibu-ibu Yang satu bawa anjing Yang satu jalan-jalan Enggak bawa anjing ya Kayak lagi ngerumpi kayak gitu guys Entah apa yang diomongin Jadi sebenernya Aku disini tuh gak niat mancing ya Aku disini niatnya tuh Cuma nyari angin aja Berhubung ini libur Jadi ngikut Mbak Sri Kayaknya enak nih Mancing Sore-sore gini Suasananya Enggak panas ya Sejuk ya Mengana ya Mbak Sri pada mengana Uli bina mas Belum dapet Belum dapet Oke Sekarang Kita posisi ada di ujung termaga ya Ini itu mercusuarnya guys Itu mercusuarnya Dan kita ada di ujung termaga Ini pol-polan guys ya Tuh Air semua Airnya lagi jernih-jernihnya guys Tuh Dan disitu Ada orang mancing Orang Indonesia Dari perusahaan Lima Wari ya Kita gak kenal Tapi ya orang Indonesia sih Tapi ya Sok kenal aja Ngobrol Dan disini sebenarnya itu Saya mau Jawab Salah satu pertanyaan Dari teman-teman yang Ada Salah satu Teman yang nanya Bang Kenapa kok Jepang membuang Sampah Eh membuang sampah Kenapa kok Jepang Membuang limbah nuklir Kenapa Jepang Membuang limbah Nuklir Ke laut ya Ya Jawabannya saya gak tau guys Saya gak tau Kenapa ya itu Pemerintah Jepang ya Mungkin Kalau saya Dengar Berita itu sih Katanya sih Kadar Apa Kadar Kandungan Nuklirnya Itu sudah Disterilisasi ya Jadi itu Sudah Sesuai dengan Persetujuan Dari WHO ya Jadi itu Bukan Jepang itu Katanya itu Udah Jepang itu Katanya itu gak Sembarangan Asal buang ya Jadi Itu Airnya udah Disterilisasi Dan itu Sudah dapat Persetujuan Dari Badan Kesehatan WHO dunia ya WHO dunia Jadi Jepang itu Gak sembarangan Buangnya Jadi Kita disini Kita yang ada disini Itu gak khawatir ya Walaupun Katanya itu Radiasi nuklirnya itu Berbahaya Dibuang ke laut Itu bisa nyebar Kemana saja Tapi Ya buat Kita-kita orang Indonesia Yang masa bodoh lah Kita Kita Enggak Enggak Ya bukannya Enggak peduli guys Tapi Ya kita Percaya aja lah Sama pemerintah Jepang Bahwa Saya yakin Kalau yang dibuang Lima nuklir yang dibuang Itu Itu pasti Sudah dalam kondisi Yang netral ya Yang aman guys ya Buktinya Kita Masih mancing Di laut Jepang guys Dan ikannya pun Kita masih goreng ya Kita masih goreng Tadi kita makan bareng Sama teman-teman Jadi Yang tadi video yang awal itu Itu video Mbak Asri Lagi pada Sama anak-anak Satu perusahaan itu Lagi ngoreng Ikan Hasil mancing Mbak Asri Terus dimakan bareng-bareng ya Dan disini juga Orang Jepang Nyatanya juga Banyak yang mancing Orang Jepang itu Masih banyak yang mancing Di laut Jepang guys Jadi Kita gak terlalu khawatir Yang disini Yang di Jepang pun Gak usah Yang di Jepang kita Yang Kita yang lagi ada di Jepang pun Itu gak terlalu khawatir dengan Imbas dari Pembuangan lima nuklir itu Ke laut ya Kita tetap makan Ikan hasil laut Yang ada di Jepang Jadi buat teman-teman Yang ada di Indonesia itu Sepertinya gak usah Terlalu khawatir ya Karena kita yang ada disini juga Baik-baik saja guys Yang di Jepang itu Baik-baik saja Kita selama ini Mengkonsumsi Ikan hasil mancing Dari laut itu Dari laut Jepang itu Masih dalam kondisi sehat Walafiat Sampai tetap gini guys Tapi gini ya Jujur Di efek dari Pembuangan Limbah itu Bagi kami yang Tinggal di Jepang itu Kita merasakan Ya paling gak Sedikit banget Efeknya ya Jadi Kan Sejak Apa Sejak Jepang Itu Pemerintah Jepang Memutuskan untuk Membuang lima nuklir Di laut Jepang itu ya Di laut Pasifik Itu kan Ada beberapa Respon dari negara Seperti Cina Dan negara-negara Lainnya yang Apa Yang Menolak Hasil ikan Atau Mereka gak mau Impor lagi Hasil-hasil Produk Laut Dari Jepang ya Dan Imbasnya itu kan Secara otomatis Itu kan berpengaruh Kepada Pendapatan Jepang Dari atau Berpengaruh Dari hasil-hasil Petani Dari hasil-hasil Nelayan Jepang Yang tadinya Diekspor ke Cina Ke negara-negara Lainnya itu Sekarang Ekspornya mungkin Sudah terhenti ya Karena gara-gara Pemerintah Jepang itu Membang Limbah nuklirnya itu Dan Dampaknya itu Saya rasakan guys Secara gak langsung Saya merasakan Dampaknya itu Jadi di Kantin Jepang Itu yang biasanya Setiap hari itu Kadang Aku itu Kalau pesen bento Itu lauknya itu Seringnya itu Pakai ayam Pakai sapi ya Tapi udah Beberapa minggu ini Udah Dua minggu Kayaknya guys Dua minggu lebih Itu menu Makanan di kantin Itu semuanya Itu serba ikan ya Itu payah banget Saya yakin Belen ngeri banget Ini waktu terus Saya yakin Padahal biasanya kan Diseling ya Senin kadang Ayam Selasa Sapi Ketik Rebu itu baru ikan Tapi Akhir-akhir ini Udah Dua minggu lebih Itu Menu makanan di kantin Bentoku itu Dikasihnya itu Ikan laut terus Mungkin itu salah satu Dampak dari Efek dari Pembuangan Limbah Nuklir di lautan Jepang Yang akhirnya Negara-negara Kayak China Korea Atau mungkin Negara-negara Taiwan Mungkin negara lainnya Itu gak mau Mereka itu Bareng-bareng Serempak itu Gak mau Mengimpor Hasil Ikan Dari laut Jepang Seperti ini guys Kondisi laut Di Jepang Masih Sama Seperti biasa Gak ada yang berubah Mungkin yang Efek dari Pembuangan Limbah Nuklir itu Efeknya paling ke Produk-produk Jepang Seperti di Ikan ya Ikan tangkapan Dari Nelayan-nelayan Jepang Yang biasanya Di ekspor ke China Itu sekarang Lagi di stop dulu Mungkin jadi Jadi Akhirnya Harga ikan Yang tadinya Di ekspor itu Stoknya Melimpah Dan akhirnya Harga ikan itu Jadinya murah-murah Dan Imbasnya Ya ke itu Makanan Bento saya Bento di kantin Tempat saya kerja Itu ya Jadi Ya Yang seperti Yang saya ceritakan Tadi guys Yang biasanya Kita Disulingi ayam Pernah-pernah ya Lalu ya Pernah-pernah Sekarang Sudah beberapa hari ini Sudah beberapa minggu ini Makanya itu Ikan terus Mungkin dampak Ikan murah itu ya Mungkin karena dampak Ikan murah Jadi Kantinnya juga Pengen Cari lauk yang Murah gitu ya Kondisinya semakin malam Ngomong guys ya Ngomong-ngomong Ini Sepih banget Disini Ada Cuma Saya Sendirian Sama itu Orang Indonesia Disitu ada dua Lagi mancing Terus Mbak Sri Nggak tahu Dimana ini Mancingnya Di sebelah sana Mungkin Di ujung sana Mungkin Biasanya Dia Sukanya Mancingnya itu Belusukan Ya Belusuk-belusuk Mulai Tenggonsing Orang tahu Di ambah Wong Ini malah Dikolai Di ambah Sri Oke guys Jadi Seperti itu aja Vlog kita hari ini Aku cuma Mau jawab Pertanyaan Dari teman-teman Yang Sepertinya Itu Khawatir banget Dengan efek Dari Pembuangan Limah nuklir Di Jepang ini Ke laut ya Dan Yang kami Rasakan Di Jepang ini Masih Baik-baik Saja guys Mungkin dampaknya Bisa Bisa Ada dampaknya Bisa ada Enggak ya Mungkin Kalau ada dampaknya Kalau kita tetap Makan hasil laut Dari Jepang ini Mungkin Dampaknya bisa Dirasakan Mungkin 10 atau 20 tahun lagi ya Tapi itu juga Bisa juga Dampak dari itu Sama sekali Enggak ada guys Jadi Kita tetap Berpikir positif Semoga Kita Disini Yang ada di Orang-orang Indonesia Yang ada di Jepang Itu Tetap dalam Kondisi Baik-baik saja Walaupun Tiap hari Kita itu Dikasih Makan Itu Ikan-ikan Laut Asli Dari Jepang Saya yakin Tetap Sehat-sehat Saja Semoga Saja Jadi Sampai Jadi Kayak Gitu Saja Video Saya Sampai Jumpa Di Video Saya Berikutnya Sampai